oke halo koncok kilap ya kali ini aku mau berbagi informasi kayaknya banyak masih banyak yang menurut saya ya masih banyak yang belum paham cara penggunaan start stop engine ini terutama untuk mobil yang sudah menggunakan tombol start stop engine nah ya jadi penggunaannya itu sama seperti mobil yang masih pakai anak kunci ya masih pakai kontak jadi ini mobil di on dulu di pencet pertama satu kali kan ACC ini dia ACC terus dua kali dia on tunggu beberapa detik baru pencet rim nah ini kan sudah sudah ada yang ready beberapa detik supaya ready sistemnya baru pencet kopling atau rim kemudian di pencet setelah pencet kopling pencet rim baru di pencet startnya nah baru nyala ya tapi kebanyakan orang yang masih salah jadi saat pertama jadi posisi off gini dia langsung pencet rim atau kopling langsung pencet start stop engine nah sedangkan sistem belum siap nah ya jadi ini mobil-mobil sekarang kan menggunakan ecu ya ecu semuanya dikontrol dengan elektronik dan komputer berarti sama seperti software hp software komputer gitu kan kita kita nyalain laptop sama hp itu kan kalau habis di restart atau habis di mati itu kan harus tunggu loading dulu ya guys ya harus tunggu loading dulu loading dulu baru beberapa saat laptop itu atau cpu itu atau handphone baru siap digunakan tapi kalau kalau misal belum loadingnya belum selesai langsung kamu pakai itu nanti pasti handphone-mu akan kayak ngeheng ataupun lemot ya begitu juga dengan cpu ataupun laptop nah itu makanya kita harus jadi ini on dulu ACC terus on tunggu beberapa detik ya seperti di mobil yang masih menggunakan kunci kontak nah sudah siap gini baru pencet kopling atau rim kemudian di pencet startnya nah gitu oke paham ya karena banyak yang saya lihat itu banyak masih salah jadi ketika posisi off gini langsung pencet rim atau kopling langsung di pencet startnya sedangkan sistem belum siap ya sama seperti harusnya kita siapkan dulu sistemnya dia dia pembacaan sensornya supaya sistem itu siap dulu baru kita start oke sama juga seperti di motor juga nah ya oke nah sekarang ini contoh mobil yang menggunakan masih anak kunci masih pakai anak kunci masih pakai kontak gini sama ya sistemnya kita on dulu nah tunggu beberapa detik nah kelihatan kan ketika on itu kan meter bensin meter temperatur dia akan membaca dulu kan thread kemudian turun nah setelah sistem siap seperti ini beberapa detik baru kita start nah ya begitulah kalau menurut saya menurut pandangan saya supaya sistem ini siap dulu baru kita start jadi jangan langsung ya nah sama juga seperti di motor-motor injeksi ya jadi terima yang mobil-mobil sudah injeksi ya jadi ketika on kita tunggu beberapa detik sistem siap baru kita start nah oke gitu jadi jangan langsung jadi ketika sistem belum siap sebaiknya jangan start ketika sistem sudah siap baru kita start nah oke khususnya untuk mobil-mobil dan motor-motor injeksi oke semoga berguna informasi saya jauh terlepas dari lampu-lampu ya jadi ini hanya untuk informasi aja berbagi informasi mengenai cara start stop engine mobil-motor injeksi oke salam odikasi Indonesia salam sukses dan sihat buat anda saya dan semuanya thank you